Kursi komisi nampaknya masih saja menjadi posisi yang diperbutkan. Lihat saja yang dilakukan oleh wakil rakyat dari Koalisi Indonesia Hebat yang tidak memperoleh satupun kursi dalam pimpinan komisi maupun sebagai alat kelengkapan DPR. Hal ini terjadi lantaran PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, dan Hanura tidak menyerahkan paket susunan nama yang akan diajukan sebagai syarat sesuai dengan Undang-Undang MD3. Namun dinamika politik nampaknya tak sekeras batu karang. Jalinan komunikasi antar politisi anggota DPR bisa menjadi peluang. Musawarah mufakat itu kita sampai sekarang sangat menunggu. Kalau memang mau bicara, mau melakukan. Ini kan pimpinan DPR ini pimpinan DPR semua anggota DPR yang ada. Tidak ada Indonesia Hebat, tidak ada Koalisi Merah Putih. Ini kita bersama. Kita bersama-sama bekerjasama untuk memperkuat pemerintahan. Ya, angin segar yang berhemus nampaknya mulai muncul dari Koalisi Merah Putih untuk dapat bersama dengan koalisi yang dipimpinnya PDI Perjuangan dalam menjalin kemitran pemerintah Jokowi-JK. Namun, akankah langkah tersebut menjadi gayung bersambut? Kini rakyat menanti aksi nyata DPR yang menjadi kepanjangan tangan dalam menyuarakan aspirasi bukan aksi berebut kursi yang dinanti. Tadi saya sempat menyinggung soal bagaimana lalu kerja DPR ini nanti ya dengan adanya DPR dan DPR tandingan ini? Saya Mas Aziz. Mas Aziz, bagaimana di akhirnya? Kalau akhirnya ada dua begini, kerjanya bagaimana tadi apa yang disampaikan tadi Prof. Margarito? Yang pertama, saya mau luruskan dulu Mas Rizky. Tidak ada DPR tandingan di mata kami. Di mata konstitusi tidak ada tandingan. Kalau pihak KIH teman-teman ini merasa tidak puas, silakan ajukan. Saluran hukumnya ada. Silakan ajukan. Yang saya khawatirkan, menteri, ya menteri apabila tadi kan ditanya, tidak datang, tidak hadir. Kita ada mekanismenya, ada tatif, ada undang-undang yang dibawa Prof itu, buku tebal-tebal itu. Ada mekanismenya, dipanggil sekali tidak datang, dua kali. Dua kali tidak datang, ada caranya, ada mekanismenya. Kalau dia beranggapan, oh saya tidak mau dipanggil DPR ini, oke silakan, kita undang presidennya. Karena menteri itu adalah pembantu presiden. Jadi, konstitusi kami mengatakan bahwa menterah kerja kami sebenarnya presiden. Saya yang khawatir teman-teman ini. Jadi mandat dong pemerintahan kalau begitu, menteri-menteri tidak mau datang. Justru itu, saya khawatirin teman-teman nih, Prof. Enderawan atau Pak Joni atau teman-teman yang lain. Ada misi terselubung. Tidak mendukung pemerintahan Jogi dan bahkan ingin menjatuhkan pemerintahan. Tidak mungkin lah, itu kan pemerintahan mereka. Karena apa? Karena apa? Belum tentu. Karena mereka-mereka ini mengharap menjadi menteri, tidak dapat menteri. Kalau kami memang tidak mengharap menteri. Kalau saya mikirnya mustahil. Kalau kami yang ada di KMP, dari terpilihnya ditetapkannya itu kami sudah berharap kami di luar. Golkar sudah berharap. Jadi pembiasan informasi itu. Ada yang harus diluruskan ini. Yang pertama yang harus diluruskan itu apa? Sebentar, sebentar. Istilahnya kalau Pak Ajis itu saya terjemahkan KIAH ini adalah kelompok pengacau parlemen. Jadi kelompok ini sebenarnya ingin mendukung Jokowi, tapi dengan cara yang salah. Itu istilahnya. Jadi begini, saya kira. Perlu diluruskan, Prof. Ini perlu saya sampaikan, kenapa? Karena kalau Prof ngomongi buku, undang-undang dan semuanya, tapi gak dipakai undang-undangnya sama Prof ini. Dipakai? Enggak. Ini loh. Kalau dipakai sama Prof itu gak begini maknanya. Oke. Jadi. Kalau memang dipakai undang-undang itu, maka akan munculan negarawan yang baik dari kawan-kawan KIAH. Baik. Ingat, contoh. Kenapa Mas Pram yang diangkat ketua menyatakan gak mau? Bukan yang lain tuh. Belum diangkat. Belum diangkat. Artinya apa? Itu kesimpulannya. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kawan-kawan di KIAH ini perlu belajar banyak lagi tentang undang-undang. Dengan baik. Artinya main cantik lah. Kalau semua serban nanti ada tandingan, ART gak setuju, bikin RT tandingan. Oke. Usah juga. Bang Jody. Harus diluruskan dulu. Bahwa ini menghambat pemberitaan sesungguhnya. Harus diluruskan dulu. Yang pertama, yang harus diluruskan itu dari perspektif KIAH. Ya. AKD, pimpinan AKD yang dibentuk itu belum memenuhi unsur legal formal yuridisnya. Kenapa keputusan itu diambil hanya dihadiri oleh lima fraksi. Undang-undang MD3 dan tata tertibnya mensaratkan minimum enam. Ini salah. Ini salah. Saya selesai dulu. Saya selesai dulu. Yang kedua, yang harus dipahaya. Kalau salah, saya menyesatkan ini. Tidak ada DPR tandingan itu betul. Nah, tutup. Karena apa? Tepuk tangan, tepuk tangan dulu. Alasannya, alasannya yang ada DPR RI 1, semua 560 orang itu terpilih. Yang menjadi soal adalah pimpinannya. Kenapa pimpinannya? Pimpinannya anggota DPR semuanya saat itu tidak ada kebimbangan. Nah, ini berminat urusan ini. Pimpinannya harus diluruskan karena ada kekiruan di dalam dunia yang mengetahkan agar itu tidak ada. Ini tidak jelas. Berikanlah pendapat bahwa pimpinan ini sangat partisal. Karenanya diberikan mosi tidak percaya sebagai langkah politik, bukan langkah hukum. Karena langkah politik diambil, terjadilah kekosongan pimpinan di Dewan. Tapi bukannya sudah diterima pimpinan itu. Sudah diterima sampai dengan tanggal 28. Itu diterima sampai dengan tanggal 28. Setelah tanggal 28, disitulah kasus P3. Kasus P3 muncul, keputusan diambil. Ini menjadi pertanyaan, ini KMP mau merebut seluruh kekuasaannya, mahruk katana Jakarta, tujuannya apa? Jangan ada agenda-agenda di belakangnya yang bisa menghambat pemerintah, lalu kemudian merugikan negara. Satu menedul marah, satu marah karena tidak kebanyakan. Kita jadilah, sesaat lagi kita segera kembali. Bukan DPR Tandingan yang mereka sampaikan. Mosi tidak percaya. Kalau Mosi tidak percaya, silahkan. Jalur hukumnya ada. Baik. Amin gitu. Ini close statement. Iya. Nggak ada solusi nggak nih sebenarnya? Ada solusi. Makanya ketua itu hari ini rapat. Salah satunya tawaran ingin menambah jumlah komisi. Kalau ditambah tiga udah kebayang. Berarti akan dibagikan. Artinya posisi kawan-kawan KIH ini merasa tidak nyaman kalau tidak mendapatkan tempat di posisi pimpinan-pimpinan. Kalau di KMP nggak dapetin menteri santai-santai aja, relax malah. Malah senang kalau dikasih menteri nggak demen sekarang. Karena kita ingin ngontrol. Ingin jadi penyeimbang. Nah, jalan keluar dengan tiga yang ditampai. Ini juga belum tentu putus. Tergantungan. Dan duduk bersama. Didukung dah oleh mereka juga. Jangan-jangan mereka juga habis rapat lagi ke pimpinan. Nggak setuju lagi itu nanti. Jadi udah kesekian kali pertemuan. Jadi saya berharap pertemuan ini kalau bisa menemukan solusi. Kesian, KIP sudah dibuat. KIS sudah dibuat. Pak Jokowi, kartunya udah kebanyakan kartu. Kartunya nggak bisa jalan nanti ini. Susah. Kenapa? Karena nggak bisa diputuskan oleh parlimen. Jadi kita berharap berjalanlah dengan undang-undang. Jangan bikin aturan bernegara ini dengan syarat main-mainnya. Oke, Abi. Pak Jony? Baik. Kalau ada kira-kira apa solusi? Selain-selain dengan tiga tadi kira-kira? Semua usaha rekonsiliasi. Usaha untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan yang kusut ini. Semakin cepat, semakin baik. Itu. Yang kedua, persyaratannya ya bahwa rekonsiliasi atau apapun namanya untuk mempertemukan pada satu titik temu harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Tidak bisa hanya sebut sepihak saja. Harus kedua belah pihak. KIH membuka pintu diskusi selebar-lebarnya. Tentu kami berharap KMP juga membuka pintunya selebar-lebarnya. Ini demi apa? Demi membangun negara. Prinsip KIH. Prinsip KIH kita selesaikan persoalan itu sekarang dan lima tahun kita bekerja dengan baik untuk bangsa dan negara atau kita mengiakan sekarang dan sepanjang lima tahun terjadi keributan di parlemen atau parlemen dan pemerintah dan di dalam parlemen sendiri. Ini yang mau dihindari. Jadi kita mengapresiasi dan selalu menyambut baik semua usaha mempertemukan itu dengan berpedoman pada falsafah bangsa, kebajikan-kebajikan Indonesia, musawarah untuk mufakat. Oke, Prof. Anda one? Jadi Rizky, Pak Asis, Pak Abu Bakar, teman-teman semua. Jadi saya kira kita berdiri di tanah yang sama. Kita sudah bersumpah menjadi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Itu sebabnya marilah kita menjunjung tinggi kearifan kolektif yang kita miliki. Musawarah mufakat. Oke, itu? Tiga kali saya interupsi dalam rapat paripurna, saya meminta pimpinan agar datang dengan resep yang solutif, antisipatif, aspiratif, dan akomodatif. Dalam filsafat manajemen politik, ada pernyataan begini. Good is not enough when better is possible. Baik tidak cukup, kalau yang lebih baik masih dimungkinkan. Salam kebangsaan. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir program debat untuk malam hari ini. Saya Muhammad Rizky undur diri. Sampai jumpa minggu depan.